Suara, ini bagi rekan-rekan yang akan menjadi trainer Karena Bintek esok itu memposisikan rekan-rekan sebagai Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Ibu Bapak yang saya hormati dan saya banggakan Ibu Bapak dan rekan-rekan semuanya Baiklah saya akan mulai presentasi ini Dalam presentasi ini kami menggunakan kata substansi Artinya yang inti-intinya saja Yang saya pikir rekan-rekan sebenarnya dari sisi teknisnya sudah tahu ya Jadi inilah sebagai pemantik diskusi kita pada saat nanti Bintek di Bandung Next slide Ini jadwal yang terlampir di dalam lampiran PKPU tentang pemungutan penghitungan suara Ini lampiran satu ya Di sini bicara tentang jadwal dan tahapan penghitungan suara ini dimulai Pemberitahuan atau yang sering pada umumnya publik sebut dengan undangan Itu tidak terganggu oleh kendala alam Yang selanjutnya ya rekan-rekan KPPS menyiapkan TPS Mohon dalam penyiapkan TPS ini nanti pastikan TPSnya TPS akses Ya selain yang saya yakin Ibu Bapak sudah tahu Bahwa TPS harus berorientasi pada akses pemilih terhadap TPS tersebut Artinya tidak boleh menjauh tapi mendekat kepada para pemilih Tentukan lokasi yang terbaik ya Lokasi yang bisa diakses oleh semua pihak terutama rekan-rekan kita yang pemilih disabilitas Selanjutnya pemungutan suara Selanjutnya penghitungan suara ya Berkaitan dengan apabila proses penghitungan suara ini belum selesai di jam 00.00 malam Atau memasuki tanggal 15 Februari ini pada dasarnya dapat diekstensi Sampai dengan 12 jam pada hari berikutnya Ini merupakan putusan Mahkamah Konstitusi terhadap judicial review pasal mengenai hari pemungutan suara Yang selanjutnya pengumuman dan hasil penghitungan suara di TPS Dahulu ada banyak catatan ketika KPPS menyelesaikan proses penghitungan suara pada dini hari Itu di tanggal 15, di tanggal 14 atau di tanggal 15 itu KPPS tidak buru-buru melakukan pengumuman hasil penghitungan suara Selain itu juga masih situngnya juga tidak berjalan dengan baik Kedepan apa yang menjadi catatan kelemahan atau belum bisa optimalnya pelaksanaan ketentuan mengenai pengumuman hasil penghitungan suara ini Mari kita perbaiki, kita optimalkan karena publik berhak mengetahui tentang hasil penghitungan suara di TPS tersebut Yang kita tahu bahwa untuk pengumuman itu sudah dialokasikan sendiri dari sisi dokumen Dan mohon nanti ingatkan kepada rekan-rekan PPS Setiap KPPS itu mendapatkan salinan model berita acara untuk arsip sebagai pegangan Kenapa KPPS harus memiliki arsip ya? Selain yang diumumkan, tapi juga memiliki arsip Karena kita ketahui proses pemungutan penghitungan dan rekabilisasi suara belum selesai Ada tahapan selanjutnya yaitu PHPU Bagi ya, bagi memang ada PHPU di dapil tersebut Oleh karena itu dokumen tentang penghitungan suara nanti mohon ditegaskan Agar disimpan atau diamankan dengan sebaik-baiknya Karena itu adalah suara rakyat yang harus kita kawal, kita pastikan Sampai dengan rekapitulasi tingkat nasional Di sekitar tanggal 18, 19, atau 20 Maret 2024 Nanti itu sama seperti yang ada di TPS Next slide Ini selanjutnya berkenaan dengan pilpres putaran kedua Kenapa KPU harus mengagendakan pemungutan penghitungan suara pilpres putaran kedua Ini kembali kepada aturan-peraturan perundang-undangan Yang memang kita dalam menyusun regulasi teknis itu harus bicara Potensi-potensi yang kemungkinan besar terjadi Ya, apalagi lampiran 1 peraturan KPU nomor 3 tahun 2022 Di sana sudah dimaktubkan kapan hari pemungutan suara putaran kedua Ya, kita sebagai penyelenggara harus mendesain ini ya Secara sempurna sehingga apapun nanti yang terjadi Ya, kita harus sudah siap semuanya Berkaitan dengan apakah ini satu putaran atau dua putaran Ini bukan urusan kita Ini urusan pemilih dengan para kandidatnya Ya Berkenaan dengan tanggal 26 Juni 2024 Hari Rabu tersebut Itu sepengetahuan kami Itu adalah satu minggu setelah Hari Raya Idul Adha Hari Raya Idul Adha Yang kita ketahui Jamaah Haji Indonesia Mohon maaf Jamaah Haji Indonesia yang menjadi pemilih Indonesia Ya, itu berada di Haromain Di Mekah dan di Madinah Ini juga nanti menjadi catatan kita Ketika rekan-rekan melakukan proses pemutahiran daftar pemilik Ya, karena setelah penetapan rekapitulasi tingkat nasional putaran pertama Itu langsung diadakan proses pemutahiran daftar pemilik Jadi, kita harus bisa mendata siapa saja yang akan berangkat haji Terus juga penghitungan suara di TPS Pengumuman ini sama seperti yang tadi sudah saya jelaskan Ya, jadi terkait dengan jadwal putaran kedua Ini adalah kewajiban KPU mendesain Sekali lagi, persoalan hasilnya apakah satu putaran Apakah dua putaran Yang menentukan adalah pemilih Next slide Ini tahapan pemungutan penghitungan suara Ya, ada yang disebut dengan prapemungutan suara Nah, prapemungutan suara ini salah satunya adalah kegiatan bintek atau pendalaman materi Ya, ataupun pembentukan KPPS Yang insya Allah di bulan Desember kita semua akan mulai mempersiapkan hal tersebut KPPS bekerja di SK-kan selama satu bulan Terus persiapan pemungutan suara Pelaksanaan pemungutan suara Persiapan penghitungan suara Pelaksanaan penghitungan suara Kalau ada pertanyaan bagaimana dengan evaluasi penghitungan suara? Tentunya ada Karena tahapan pemungutan penghitungan suara itu menggunakan prinsip-prinsip manajerial Evaluasi adalah bagian yang terpisahkan dari fungsi manajemen pemungutan suara itu sendiri Tapi tentunya itu tidak dimasukkan dalam PKPU pemungutan penghitungan suara Itu nanti akan dipisahkan tersendiri Sebagaimana yang menjadi tradisi kita Pada saat kita selesai menyelenggarakan pemungutan penghitungan suara Di pemilu, di pilpres, ataupun di pemilihan serentak kemarin Next slide Pra pemungutan suara Ini ada gambar Mohon diperhatikan dengan sebaik-baiknya oleh rekan-rekan semuanya Pertama mengumumkan hari dan tanggal pemungutan suara Yang tadi sudah saya sampaikan Itu sampai dengan 10 sampai dengan 13 Februari Menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih Menerima perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya Dan perlengkapan pengungutan suara lainnya dari PPS Saat ini proses distribusi logistik pemilu non-kandidat Bahasa saya demikian Jadi logistik pemilu itu dibagi dua Ada logistik berbasiskan pada kandidasi Ada logistik yang berbasiskan non-kandidasi Misalnya kotak suara, bilik, tinta Hari ini pada umumnya sudah hampir selesai proses produksi Hampir selesai proses produksi maupun proses distribusinya Mohon logistik pemilu ini dapat dijaga dengan sebaik-baiknya Yang kemarin pada saat ada ramai dibicarakan Berkenaan dengan CCTV CCTV tersebut kami tegaskan bahwa CCTV tidak ada masalah Yang terkoneksi dengan keamanan atau polres Itu tidak masalah Selama itu berkenaan dengan kepastian kita mengamankan logistik pemilu Dan sekali lagi Pastikan gudang-gudang yang kita sewa Itu terbebas dari bocor dan banjir Next slide KPPS mengumumkan hari dan hari tanggal Waktu pungkutan suara serta nama TPS Kepada pemilih di wilayah kerjanya Hari ini kita meyakini hampir Hampir seluruhnya penduduk Indonesia Atau pemilih Indonesia sudah memiliki smartphone Hampir ya Karena kalau kita bicara tentang jumlah pemilih Indonesia Sebanyak 204,8 juta Baik dalam dan luar negeri Pengguna smartphone Indonesia itu sudah mencapai Angka di atas 250 juta Seperti itu Artinya potensinya Hari ini pemilih sudah memiliki jaringan messenger Nanti berkaitan dengan pengumuman hari dan tanggal Waktu pungkutan suara Mohon PPS PPS membuatkan player E-player Electronic player Itu bagi KPPS yang tidak bisa membuat Electronic player Tujuannya selain kita mengumumkan secara konvensional Kita juga mengumumkan secara elektronik ataupun secara digital Agar informasi hari dan pungkutan suara ini sampai ke 100% pemilih Kalau mereka sudah tahu potensinya mereka akan datang ke TPS Itu kira-kira analisis korelasionalnya demikian Atau analisis liniernya demikian Kalau ada pertanyaan Berapa target partisipasi? Atau ada komentar Sekarang ini kan tidak ada target partisipasi Kemarin di hasil pemungutan suara 2019 yang lalu Rata-rata partisipasi itu 82% dibulatkan Menjadi tantangan bagi kita tersendiri untuk membuktikan kepada publik Bahwa kita bisa mempertahankan Dan bahkan harus kita tingkatkan Partisipasi ini Walaupun memang di sisi lain Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi ini sangat kompleks Tidak hanya faktor tunggal Tapi tentunya kita sebagai penyelenggara Yang diamanahkan untuk menyelenggarakan pemilu Atau khususnya hari pungkutan suara Mari kita diseminasikan informasi ini Seluas-luasnya kepada pemilih Indonesia Yang memiliki hak memilih Pemilih yang terdaftar dalam DPT DPTB maupun DPK Mudah-mudahan dan saya yakin Partisipasi atau kehadiran pemilih di TPS lebih baik Nah selanjutnya Pengumuman dapat dilakukan Baik media konvensional maupun media digital Ini yang di dalam slide ini Ini masih konvensional Menggunakan loudspeaker Terus juga papan elektronik Papan pengumuman Seperti kita waktu di sekolah Terus juga papan pengumuman di tempat-tempat publik lainnya Next slide Nanti pengumuman Sekali lagi saya ingin tegaskan Pengumuman dapat dilakukan lewat Messenger Mas Bagus ya Nah ini tugas PPS Nanti kalau KPPSnya gak bisa bikin electronic fire Ya silahkan Mas Bagus Bisa maksudnya Pak Hah? Ya betul ya Pak Yang slide Nanti di pedoman teknis kita pertegas ya Mas Siap Oke Ini persiapan Penyampaian surat pemberitahuan Pengumuman suara kepada para pemilih Ini ada Lima ya Ada lima hal yang perlu kita perhatikan Pertama KPPS menyampaikan formulir model C pemberitahuan Untuk memberikan suara kepada pemilih Yang terdaftar dalam DPT Di wilayah kerjanya paling lambat Tanggal 10 Februari Ya Kalau tidak salah 10 Februari ini Ini adalah Chinese New Year Mudah-mudahan tidak hujan Ya Yang kedua Apabila pemilih tidak berada di tempat tinggalnya Ketua KPPS dapat menyampaikan Formulir model C pemberitahuan tersebut Kepada keluarganya Dan diminta untuk menantangani Tanda terima Ya Sekarang bagaimana kalau sekiranya Pemilih ini berada di komplek perumahan Yang dimana kiri kanannya Tetangganya Juga tidak ada Adanya malam Ya Mohon bagaimana prinsipnya Surat pemberitahuan tersebut Dapat sampai ke tangan pemilih Ataupun orang-orang yang terpercaya Saya yakin Rekan-rekan punya strategi khusus Ya Ataupun di apartemen Ya Oleh karena itu Nanti Apabila Habis membentuk KPPS Ya PPS ingatkan Agar KPPS ini Terus mendata Nomor kontak pemilih Khususnya nomor kontak messengernya Ya Yang ketiga Apabila sampai dengan tanggal 11 Februari Pemilih DPT belum menerima Formulir model saya pemberitahuan Maka pemilih yang bersangkutan Dapat meminta Formulir saya pemberitahuan Kepada ketua KPPS Paling lambat Tanggal 13 Februari Dengan menunjukkan KTPL Ya Bagaimana misalnya Pada tanggal 10 Surat pemberitahuan itu Dikirim lewat digital Lewat messenger Boleh gak? Boleh Tanggal 11 nya Silahkan ambil Kalau misalkan Surat pemberitahuan Dikirim lewat messenger Mohon di capture Istilah lainnya Screenshot Seperti itu mas Bagus ya Sebagai bukti Bahwa kita telah menyampaikan Surat pemberitahuan Ya bagaimana Kalau misalkan Sampai dengan hari pungtan suara Saya melewati tanggal 11 KPPS harus aktif Saya pikir rekan-rekan Sudah dapat memahami Bagaimana Membuat KPPS Menjadi lebih aktif Untuk memastikan Surat pemberitahuan ini Terdistribusi dengan baik Secara maksimal Selanjutnya Apabila KPPS Menemukan pemilih Yang meninggal dunia Pindah alamat Atau tidak dikenal KPPS Menandatangani Mencatat keterangan tersebut Pada formulir Model saya pemberitahuan Yang tidak dapat Terdistribusi Selanjutnya Wajib Mengembalikan Kepada PPPS Dengan menggunakan Formulir model BAC Pemberitahuan Kepada KPU Nantipun Disalinan DPT Mohon diberikan Catatan Wafat Meninggal Wafat atau meninggal Atau Telah Pindah tempat Diberikan keterangan Disalinan DPT-nya Agar mudah Didentifikasi Saya yakin Nanti Menjelang hari Puntuan Suara Ada surat dinas Yang akan Diterbitkan Dalam rangka Pengelolaan Pemilih Dalam DPT Tersebut Jangan sampai Ada Ghost Potter Ada pemilih Hantu Ada pemilih Yang menggunakan Hak pilihnya Padahal yang bersangkutan Bukan identitas Yang ada Dalam DPT Selanjutnya Apabila sampai Dengan tanggal 13 Februari Terdapat Formulir Saya pemberitahuan Yang tidak diserahkan Kepada pemilih Ketua KPPS Mengembalikan Formulir Model C Pemberitahuan Kepada PPS Dengan menggunakan Formulir Model BAC Pemberitahuan KPU Di pemilu-pemilu Sebelumnya Hal ini Menjadi Terkendala Tersendiri Bahkan Ada Provinsi Yang sampai Dengan hari Ketiga Setelah Puntuan Suara Ini Tidak bisa Dilaporkan Secara 100% Ini Ini jadi catatan Kita bersama Nanti Dalam Bintek Bagi rekan-rekan KPU Provinsi Yang punya Catatan Baik Dalam artian Menjelang Malam Sebelum Hari Puntuan Suara Itu Ternyata Dalam Wilayah Provinsi Ini Telah Bisa Menyampaikan 100% Melaporkan Melaporkan Yang sesungguhnya Terjadi Mohon Dalam Bintek Nanti Mohon Di-sharing Pengalamannya Seperti itu Karena Pada umumnya Ini Pemberitahuan Ini Agak Susah Karena Kita sadar Di jelang Hari Puntuan Suara KPPS Sibuk PPS Sibuk Dan sebagainya Tapi kita harus Pastikan Kenapa ini Harus dilaporkan Untuk Memastikan Pekerjaan Kita Sampai Jumana Dan ini Berkaitan 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 Dengan Keamanan Jangan Jangan Sampai Ada Ghost Waters Seperti itu Next slide Selanjutnya Perlengkapan Penghutan Suara Dukungan Perlengkapan Lainnya Dan Perlengkapan Penghutan Suara Lainnya KPPS Memastikan Perlengkapan Penghutan Penghitungan Suara Ini Kapan Dilakukan Tanggal 13 Februari 2024 Di luar Kotak Suara Dan Di dalam Kotak Suara Ini Bagi rekan Rekan Yang akan Menjadi Trainer Karena Bintek Esok Itu Memposisikan Rekan Rekan Sebagai Pelatih Sehingga Bintek Itu Istilah Lainnya Adalah Training Of Trainer T.O.T Mohon Ini dapat Di Resitasi Dengan Baik Jadi Kalau Nanti Dalam Melakukan Bimbingan Teknis Kepada Badan Adhok Rekan Rekan Kalau Ditanya Ataupun Ada Pertanyaan Dari Badan Adhok Sudah Dapat Menjelaskan Dengan Baik Ada Dua Klasifikasi Yang Perlengkap Penghitungan Suara Penempatannya Ada Di Luar Kotak Dan Di Dalam Kotak Next Slide S Apri Terima kasih.